Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bonsai kelapa dimanapun kalian berada semoga sehat selalu Di video kali ini baikku akan melakukan penanganan bonsai kelapa yang terserang hama sangat mengerikan teman-teman Hama pada bonsai kelapa sangat banyak ya teman-teman mulai dari semut, kutu putih hingga ulat Namun pada bonsai kelapa ini teman-teman bonsai kelapa dengan karakter burung rangkong Terserang hama yang sangat mengerikan teman-teman Akan saya perlihatkan seperti apa hama yang menyerang pada bonsai kelapa ini teman-teman Seperti ini teman-teman hama pada bonsai kelapa yang menyerang bonsai kelapa dengan karakter burung rangkong ini teman-teman Ini semacam kutu ya teman-teman tapi dia menempel pada pelepah serta daun bonsai kelapa teman-teman Ini sangat mengerikan sekali teman-teman disini semua pelepahnya ditempeli semacam kutu ini teman-teman Dan hitam kecil menempel banyak sekali seperti ini teman-teman Ini sangat berbahaya sekali untuk perkembangan bonsai kelapa teman-teman Bisa teman-teman perhatikan daun pada bonsai kelapa ini sampai menguning hingga mengering Oke teman-teman langsung saja kita eksekusi lakukan perawatan pada bonsai kelapa yang terserang hama ini teman-teman Untuk langkah yang pertama kita lakukan penanganan pada bonsai kelapa yang terserang hama Seperti ini ya teman-teman Kita lakukan pemangkasan pelepahnya teman-teman Atau kita lakukan pruning pelepah Terima kasih telah menonton Setelah kita lakukan pruning seperti ini teman-teman Kita lanjut bersihkan sisa-sisa pelepahnya Karena disini hama bonsai kelapa masih menempel pada sisa-sisa pelepah yang kita pruning teman-teman Terima kasih telah menonton! Setelah dilakukan pembersihan sisa-sisa pelepahnya teman-teman Dan lanjut kita lakukan pengecekan pada daun bonsai kelapa Barangkali masih ada hama yang menempel pada daun bonsai kelapanya teman-teman Bisa kita lakukan pembersihan dengan menggunakan kuas atau sikat gigi bekas Dirasa ini sudah tidak ada pada daunnya teman-teman Selanjutnya kita bisa menyemprotkan insektisida teman-teman Seperti ini Sekian teman-teman video kali ini Penanganan hama bonsai kelapa pada bonsai kelapa dengan karakter burung rangkong Dan ini hasilnya teman-teman Semoga kedepannya bonsai kelapa ini tambah sehat Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan tekan tombol like Bantu share video ini ke media sosial kalian Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh